Tidak disebut mukallah bagi orang yang tidak sampai kepadanya dakwah islamiah. Misalnya, orang yang tinggal di hutan belantara dan tidak ada sarana komunikasi atau tidak pernah bertemu dengan orang yang mengenalkan kepadanya islam. Orang yang selama hidupnya tidak pernah mendengar seruan dakwah islam, dia tidak mempunyai beban kewajiban dan tidak berdosa walaupun menyembah berhala. Di tengah hutan belantara ada orang menyembah pohon, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah harimau. Dia adalah ahli surga. Dia tidak masuk neraka. Kenapa? Karena dia belum pernah mendengar tentang islam. Biarpun di tengah daratan Eropa sana mungkin karena pelosok-pelosok kampungnya mungkin saja. Yang tidak kenal telekomunikasi, tidak kenal berita. Maka dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia memang tidak sampai kepadanya dakwah islam. Maka Allah tidak akan hukum mereka sampai datang. Utusan-utusan ulama-ulama yang menyampaikan ilmu kepada mereka. Tidak disebut muka Allah bagi orang yang tidak sampai kepadanya dakwah islamnya. Misalnya orang yang tinggal di hutan belantara dan tidak ada sarana komunikasi atau tidak pernah bertemu dengan orang yang mengenalkan kepadanya islam. Tidak pernah ada yang mengenalkan. Jadi sebetulnya antara yang hilang akal, balek, buta-tidak buta dan tidak tuli itu semuanya satu judul. Yaitu apa? Bisa nerima pesan. Orang anak kecil tidak bisa nerima pesan. Orang gila tidak bisa nerima pesan. Orang yang belum balik, tidak bisa menyimpan pesan. Dan yang terakhir ini adalah orang yang tidak pernah dengar dakwah islam. Berarti dia memang tidak ada pesan. Bukan tidak mendengar, tidak ada pesan. Selain itu tidak ada pesannya, seperti tidak punya pesan. Tidak dosa dia. Allah subhanahu wa ta'ala pantang menghukum hambanya yang belum datang kepadanya risalah dan dakwah. Karena Allah maha adil, tidak akan. Dan sudah berfirman, Bama kunna mu'adzibin. Karena itu ayah dan ibunda Nabi Muhammad SAW di surga karena hidup sebelum adanya risalah. Ini biasa isipkan saja. Belum datang risalah, Ini mengomentari atau menjelaskan, Melanjutkan tentang yang kita isipkan bahasanya, Ibunda baginda Nabi di surga. Ayahanda baginda di surga. Ada beriwayat hadis yang mengarahkan, Mengisyaratkan ibunda di neraka. Itu adalah pertama hadisnya Ahad. Hadis tidak mutawatir. Selagi hadis tidak mutawatir, Tidak rawikan oleh jumlah perawi yang besar. Rawahu jam'un anjamin la yukinu tawatutuhum alal kadibi. Rawahu jam'un anjamin jika mutawatir perawinya orang banyak. Maka bisa ditanding dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran mutawatir, Hadisnya Ahad tidak bisa mengalahkan. Tetap didahulukan Al-Quran, Maka wa makunna mu'adzibina. Allah tidak akan menyaksa biarpun itu orang kafir. Termasuk Bapak Ibu dan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!